Halo semuanya, balik lagi sama gue, Kevin Jonathan Jadi di video kali ini, gue bakalan lanjutin mainin games Idle Legends Dan untuk video kali ini, gue bakalan kasih tau ke kalian 5 best tanker menurut gue Yang banyak banget diincer oleh beberapa pemain Dan juga dipake oleh beberapa top player Nah, buat kalian yang udah penasaran Tonton aja terus video ini sampe akhir Dan buat kalian yang belum subscribe youtube channel ini Gue mohon, klik tombol subscribe untuk beri dukungan pada youtube channel ini Agar youtube channel ini bisa berkembang lebih baik Dan juga bisa mencapai angka 1000 subscriber Oke, gue kasih waktu dari 1-5 Gue harap kalian mau klik tombol subscribe 1, 2, 3, 4, 5 Oke, gue harap kalian mau klik tombol subscribe Untuk beri dukungan pada youtube channel ini Agar youtube channel ini bisa berkembang lebih baik Dan bisa mencapai angka 1000 subscriber Terima kasih Jadi langsung aja ke inti videonya Seperti apa yang udah gue bilang di awal Gue bakalan kasih tau ke kalian 5 best tanker menurut gue Yang banyak banget dicari oleh beberapa player Dan juga dipake oleh beberapa top player Jadi, best tanker pertama menurut gue itu datang dari elemen angin Ya kita tau lah ya Yaitu si Gaiming Gaiming ini menurut gue Dia menduduki posisi pertama Untuk best tanker Kenapa? Karena skill-skillnya itu menjanjikan banget Kalau misalnya kita lihat dari skill 1 Dia bisa melindungi 2 teman kita Yang memiliki attack tertinggi Jadi, hitter dari match kita Atau warrior kita itu bakal terlindungi Dan juga dia bisa membagi damage 40% damage yang akan diterima Jika itu terjadi Maka, dia itu akan anti-damage sebesar 5% Dan anti-control sebesar 5% Untuk 2 putaran Lanjut Skill keduanya juga menjanjikan banget Kenapa? Karena si Gaiming ini bisa menghapus semua debuff Yang ada pada dirinya Dan bisa memulihkan HP sebesar 15% Dari HP max dia Gila sih Tanker yang bisa ngedebuff Semua yang ada di dirinya Terus juga Dia bisa mulain HP Keren sih Dia bisa hapus semua debuff yang ada di dirinya Terus juga mulain HP Ya, walaupun pemulihannya 15% Menurut gue Jarang ada tanker yang kayak gini Lanjut Skill pasifnya juga bukan kaleng-kaleng Karena dia bisa melakukan counter attack Sebesar 40% Peluangnya Dan jika itu terjadi Maka dia akan permanent anti-damage Plus 5% Untuk attack dasar Yang bisa dikonversi menjadi 3x attack Yang menyebabkan 110 damage fisik Dengan 15% peluang Si target musuhnya itu Defense-nya akan berkurang 10% Dan itu berlaku untuk 2 putaran Jadi counter attacknya ini juga bukan Main-mainnya itu Pasifnya Dan peluang counter attacknya itu 40% lumayan Kalau misalnya terjadi Damagenya diterima juga lumayan 110 damage fisik Dan Penyebabnya itu 15% Peluang Untuk target musuhnya itu Defense yang berkurang 10% Gokil sih Ini si Aka ini Bukan kaleng-kaleng ya Mantep-mantep Lanjut Base tanker kedua Menurut gue Itu datang dari Elemen kegelapan Yaitu si Abaddon Kenapa Abaddon ini Menjadi Base tanker kedua Menurut gue Karena kalau dilihat dari skill-skillnya Itu juga gak kalah bagus Dari si Gaming Kenapa Kalau misalnya kita lihat dari skill 1 Dia akan memunculkan pedang raksasa Untuk menyerang target Di baris depan Menyebabkan 122% damage fisik Dengan status kutukan Yang menyebabkan dia itu Menjadi base tanker kedua Menurut gue Karena Efek dari skill 1 nya ini Yaitu si kutukan Dia itu bisa menyebabkan 30% damage Dan abaikan defense Setelah 2 putaran Jadi damage Setelah 2 putaran Dia itu Bisa nyicil Darah musuh Tanpa memperhatikan Defense nya itu sendiri Defense si musuhnya itu sendiri Jadi Keren banget sih Kalau menurut gue Bakalan terasa banget Keticilnya Si darah musuh Lanjut Kalau misalnya dari skill keduanya Dia itu akan Men summon ghost rider Jadi si ghost rider ini Akan banyak gitu Menyerang Semua target Atau musuh Dan itu menyebabkan 71% damage fisik Dan Menyebabkan 40% peluang Efek curse Nah Sebenarnya Skill 2 nya ini Gak Gak menjamin Dia bisa nyicil Darah musuh Itu Banyak ya Gak seperti Skill 1 Cuman Efek curse nya ini Itu juga Hampir sama gitu Kayak si kutukan Kenapa Ya karena Dia bisa menyebabkan 30% damage Dan abaikan defense Setelah 2 putaran Jadi setelah 2 putaran Baru si Damage nya Dari skill 2 nya ini Bakalan terasa Gitu Sedangkan Kalau dari skill 1 Setelah Dia Mengabaikan defense nya Itu benar-benar Lebih terasa lagi Jadi buat Nyicil damage Ini merupakan tanker Yang Worth it banget Buat kalian cari Setelah Gaiming Terus kalau misalnya Dari skill pasif nya Jika dia diserang Ada 50% Kutukan Jadi dia benar-benar Kutukannya ini Itu kayak Mempengaruhi Oke setelah 2 putaran Defense lu Bakalan gue abaikan Lumakan nih Damage gue Damage nya juga Bukan kaleng-kaleng Buat tank ya 1906 Untuk basic Di bintang 5 Level 100 Itu gede banget sih Lumayan lah Buat tanker Dan HP nya juga Juga tebal Defense nya juga tebal Jika dibanding Gaiming ya Gaiming tuh Cuman 1800 Defend nya cuman 739 SP nya cuman 13000an Ya Lebih Ke arah Abaddon ya Jawa kemana-mana Cuman Balik lagi Skill-skill dari Gaiming itu Lebih ngeselin Dari baris Abaddon Oke Lanjut Jadi Base tanker Ketiga Menurut gue Itu datang Dari Elemen api Nah Dia itu Si Phoenix Kenapa Phoenix Karena gini Phoenix ini Itu Dari skill nya Itu Dia Apa ya Punya karakter Kiri kanan lah Yang skill nya itu Bisa bikin Lawan terbakar Terus juga bisa bikin Dia Bisa Apa ya Apa sih namanya Lifesteal dirinya sendiri Itu Ada di skill 1 Jadi di skill 1 nya ini Dia punya 2 skill Ibaratnya Bisa menjadi api Bisa menjadi es Kalau misalnya api Dia akan menyebabkan damage Satu baris Itu sebesar 108 damage Dengan peluang 40% Untuk terbakar Dan itu selama 2 putaran Jika dia pakai serangan es Dia itu akan menyebabkan 72% damage magic Dan mengembalikan HP nya atau lifesteal Setara 60% attack Bila Phoenix itu Memakai es itu sendiri ya Skill es nya itu Dan jika dia pakai Apa namanya Skill yang api Dia itu akan terbakar Dan pengurangan itu Lumayan juga 15% untuk 2 putaran Dan bisa ditumpuk Jadi ya 30% ya Untuk di Putaran kedua itu Bahkan 30% Lanjut Untuk di skill 2 Itu juga Penting banget Menjamin banget Dia kenapa bisa jadi Base tanker ketiga Karena Dia bisa bangkit lagi Atau nge-revive dirinya Tanpa bantuan support Dengan Pengembalian HP Setara 25% HP Maksimal Dari si Phoenix Dan juga dia akan Menerima anti-damage Sebesar 20% Untuk 2 putaran Jadi untuk lebih Survive Tim kita tuh Lebih cocok Untuk pakai Phoenix Untuk survive ya Untuk skill pasifnya Saat ada penyerangan Ada 50% Musuh akan terbakar Dan menyebabkan Damage setara 7% Dari HP maksimal Phoenix Untuk 1 putaran Nah Kenapa si Phoenix ini Menjadi base tanker Ketiga Karena sebenarnya Keunikan itu Datang dari skill Revive nya itu sendiri Dan juga skill pasifnya Yang ketika ada Musuh yang menyerang Peluang 50% itu Ya setidaknya Peluang 50% Di game tuh Muncul terus Kalau menurut gue Lanjut Yang keempat itu Datang Dari elemen Air Itu si Titan ya Nah Si Titan ini Itu sebenarnya Bisa menjadi Base tanker ketiga Menurut gue Cuman Yang Yang kekalahannya Dibanding Phoenix Dia itu Gak bisa Merivive dirinya Terus juga Kalau misalnya kita lihat Mana tuh Kalau misalnya kita lihat Mana sih Dari pasifnya itu sendiri Ketika dia diserang Si bosu Terkena Efek di buff Sedangkan Sedangkan kalau misalnya Si Aduh Kalau misalnya Si Titan Itu dia Kayak cuman Untuk Melakukan Counter attack Jadi Menurut gue Lebih baik Ada peluang terbakar Karena itu 7% Maximal HP Dari si Tanker itu sendiri Karena kan Tanker kan banyak HPnya 7% Lumayan Daripada Melakukan serangan balik Jadi kita lihat aja Dari Skill si Titan Kenapa dia bisa jadi Base tanker keempat Yang pertama Dari skill 1 nya Dia bisa menyebabkan 207% Damage fisik Ke satu musuh Dengan 40% Peluang melakukan Stone Untuk satu putaran Dan peluang Stone Tambah 30% Bila adalah Warrior Atau role musuh Nah Efek stone ini Dia akan Men-debuff Aksi untuk satu putaran Tidak terpengaruh Oleh control hit Jadi intinya Si musuh ini Akan terkena stun Dan menyebabkan Cicilan damage Dari si Titan Yang cukup tinggi Yaitu 207% Damage fisik Dan yang kedua Titan akan melepaskan Kekuatan kuno Jadi itu dia bisa Melindungi target Dengan attack tertinggi Dia tetap Dia ini sama Kayak si Gaming Bisa melindungi target Dengan attack tertinggi Heater dari Match Atau juga Warrior kita Bakalan aman Dan dia akan Mengambil 50% damage Dan menghapus Itu semua status Negatif Status negatif Itu kayak damage Tambah 15% Dan resist Tambah 10% Untuk dua putaran Dan kalau dari Pasifnya Ya dia melakukan Counter attack Dan penyebab Damagenya itu Juga kurang banget Cuma 100% attack Oke lanjut Terus juga Yang terakhir Itu ada Dari elemen Yang cahaya Itu si Gaya Ya kalau menurut gue Gaya kurang banget lah Ya Gaya kenapa Jadi cuma ada skill Skillnya cuma ada 3 Dia cuma bisa melindungi Satu teman sih Itu doang sih Kunggulannya Jadi gue gak bakalan Terlalu Revive si Gaya Oke sampai sini aja Dulu tentang Video dari 5 best tanker Menurut gue Jika kalian suka Dengan video ini Di like Di komen Di share ke teman-teman Kalian Dan jangan lupa Di subscribe Dan juga Kalian komen di bawah Kalian Team si Gaming Atau Team si Abaddon Oke Sampai jumpa Di next video Bye bye